menghadirkan sebuah perjalanan spiritual yang unik melalui pengalaman bersepeda Halo guys, balik lagi dengan gue, gue Mimin Faiz Nah, hari ini gue bakal membahas sesuatu yang sangat besar banget dan sesuatu ini, ini bakal berubah hidup kalian itu bisa jadi lebih baik lagi Iya, dengan cara yang sedang anak, kalian akan menemukan jalan hidup kalian yang lebih baik lagi Kalian penasaran kan? Jangan lupa nih, kalian subscribe dulu dan juga jangan lupa kalian komen, like dan juga share ya Oke, mari kita mulai Dalam hirup-hirup kehidupan modern yang serba cepat, banyak dari kita seringkali terjebak dalam kegaduhan pikiran dan kecemasan sehari-hari Bagaimana jika ada cara untuk menemukan ketenangan dan makna di tengah kesibuban tersebut? Mari kita menjelajahi konsep meditasi goes, sebuah perpaduan kuning antara olahraga dan refleksi batin yang dapat menjadi kunci memahami tutur semesta dan menemukan kedamaian dalam setiap putaran bebal Nah, temukan nih bagaimana langkah-langkah sederhana ini dapat menjadi jawaban bagi semua orang yang mencari keseimbangan dalam kehidupan modern yang penuh tekanan ini Nah, ya guys, buku ini tuh berjudul dengan meditasi goes memaknai tutur semesta Nah, menghadirkan sebuah perjalanan spiritual yang unik melalui pengalaman bersepeda Dalam finansisnya, penulis dengan cermat menggambarkan bagaimana hobi sederhana ini mampu menjadi jendela penuju pengalaman yang mendalar kesendirian absolut dan resonansi energi semesta Buku ini dibagi menjadi tiga tahap berkesenimbungan yaitu pencarian kesadaran dan perkenalan diri Tahap pertama membawa pembaca melalui pengalaman mendalar terhadap mekanisme sepeda Sedangkan tahap kedua mengajak untuk merasapi keberadaan sepeda sebagai alat untuk mencapai kedamaian batin dan konsentrasi yang mendalam Tahap akhir, pengenalan diri menggambarkan pengalaman intim dimana pembaca dibawa untuk merabah hubungan antara komponen sepeda dengan bagian-bagian organ manusia mulai dari tulang, organ, syaraf, otak, hingga jiwa Nah guys, pentingnya meditasi bersepeda sebagai bentuk suluk atau jalan menuju Tuhan menjadi syarat utama dalam luku ini Dengan pendekatan sofistik, penulis menjelaskan bahwa meditasi ini bukan sekedar aktivitas visi Melainkan suatu bentuk upaya spiritual untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan Dengan menciptakan kesadaran terhadap alam, intropeksi, dan pencarian kehabisan Tuhan dalam setiap elemen alam Pembaca di ajaf juga untuk memahami bahwa meditasi bersepeda dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan spiritual Nah guys, tulisan ini juga mengembar keperjalanan penuh tantangan dan juga cobaan menjerminkan ujian dalam pencapaian ilai-ilai makna Meski melibatkan ketidakpastian, kerabuhan, dan kebingungan Penulis memandangnya sebagai bagian integral yang menajarkan tentang penemuan diri dan pencarian kebenaran Nah guys, pasti kalian penasarankah tentang arti judul dari meditasi goes memangnai tutur semesta ini? Nah, arti judulnya adalah setelah mengamati terhadap komponen sepeda ini Fisik, manusia, organ manusia, jiwa manusia, dan juga libungan Maka ditemukanlah rata ikatan setelah melalui tiga peristiwa utama Maka puncaknya diproyek sebuah cara membaca semesta melalui meditasi Jadi gimana? Kalian udah tau kan ini tentang arti judulnya? Oke, mari kita lanjut cerita dibalik buku ini nih guys Nah, saat tutas penulisan buku ini nih guys Justru penulis mendapatkan cedera yang secara psikologis agak lama kesembuhannya Pasalnya, secara mendadak, blackout, dan sadar telah dipikir jalan mendapatkan runia kebaikan Dengan hadirnya orang-orang yang telah membantu dan menolong penulis Sampai menyediakan kendaraan untuk penulis dan sepedanya sampai di rumah Penulis berterima kasih kepada sobat-sobat Semoga mendapatkan balasan setipal atas keseluruhan budinya Jadi ini seperti balas budi guys kepada orang-orang yang baik dari penulis Karena penulis ini mengalami kecelakaan atau musibah dalam dirinya Nah guys, kalian juga harus tahu nih tentang nuku ini nih dari meditasi goes memakai tutur semesta Dari karya Agwezi Nah, kalian harus tahu nih guys Setelah melewati tiga tahap pengalaman yang diawali dengan pencarian, kesadaran, dan akhirnya pengenalan diri sendiri Tahapan-tahapan tersebut tuh diayati setelah pengenalan secara itu Setelah hadap mulai dari komponen sepeda hubungannya dengan seluruh bagian organ manusia Iga tolong, organ syaraf, otak, dan jiwa yang mau tuh merabat secara terintegrasi Mulai dari permukaan jalan, cuaca, alam, emosi, dan jiwa Yang menyatu membawa pengendara memasuki alam raya lewat meditasi, lewat kayuhan sepeda Menyadari betapa alat jadwal kecil manusia adalah respetasi dari semesta yang mahal luas Melangkirkan kesadaran atas kebesaran semesta, keterdilan diri, dan kebebasan Oleh karena itu, meditasi bersepeda dengan pendekatan sufistik dapat dianggap sebagai bentuk suluk atau jalan menuju Tuhan Suluk dalam sufisma adalah supaya untuk mencapai kedekatan spiritual dengan Tuhan melalui berbagai praktik spiritual dan meditasi Dengan kesadaran pada alam, intropeksi, dan pencarian kehadiran Tuhan dalam alam Dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan ini guys Nah guys, kita udah tau kan tentang arti judul, curut cerita di balik buku ini, dan juga tentang buku ini Nah sekarang kita mau tau nih, tentang penulisnya Nah, ini adalah penulisan yang pertama dibuat dengan tentang non-fiksi Penulis ini tuh lahir di Bandung, yaitu kota yang sejuk, indah, yang penuh kreativitas Dan penulis ini menyelesaikan pendidikan sasra salah satunya di Institut Teknologi Bandung Tahun 1980, lalu penulis ini hijrah ke Jakarta Dalam usia yang masih muda menjadi pimpinan salah satu unit dari sebuah group of companies Beberapa varian desain dan identitinya masih eksis digunakan beberapa perusahaan finansial institution di Indonesia Kemudian dilanjutkan untuk mendirikan desain konsultan sendiri bersama teman-temannya Nah, 25 tahun berprofesi penulis ini tuh sebagai praktisi desain grafis Karena penulisannya kebali hijrah Dan kali ini ke dunia pendidikan di perguruan tinggi yang didirikan oleh salam guru pandutannya Yaitu Profesor Dr. Nur Kholis Majid Seperti lazimnya, kebanyakan tulisan selama di perguruan tinggi lebih kepada tulisan hasil penelitian dan jurnal yang terpikir secara ilmiah Kali ini nih guys, penulis ini tuh mencoba melepaskan dari normal akademik itu menuju ke wilayah yang lebih non-fiksi Berkiprah 25 tahun, sebagai dosen tetap dalam bidang desain dan bandi Pemikiran dan nanda-nanda filosofis sangat kental mengwarnai sejarah dengan konsep pemikiran sang guru Yang diterapkan secara konsisten dalam akademik maupun dalam kehidupan Melalui hobi beratnya ini, dia menelukkan pecerahan Suatu langkah yang tidak biasa yang pemudian dia sampaikan dalam buku kecil ini Untuk berbagi ke kalian semua nih para pembaca Nah guys, jadi kalian makin penasaran kan dengan buku meditasi Gowen Stroh Aknai Tutur Semesta ini Nah, ini gue mau ngasih tau kalian juga nih tentang sinopsis dari buku ini Yaitu betapa hal sebelumnya tak terbayangkan Hanya hobi semata bergaul dan unamati secara mendalap Dengan mekanisme sepeda, dari mulai tren sepeda, ban sepeda, suspensi, group set, medan alam Dapat melahirkan sejumlah pengalaman ke dalam diri adalah pengalaman menuju kesendirian yang absolut Tak mungkin menyertakan orang lain Dan sesungguhnya dalam kesendirian itu secara tema universal mendapatkan pengalaman rohania Memiliki resonansi dengan energi semesta Lantah awal yang diperlukan untuk mencapai pemalaman yang lebih dalam Tetap keberadaan dan mengatasi hambatan-hambatan Awal dalam perjalanan individu mulai yang lebih tinggi Dimulainya pencarian untuk menemukan esensi hati ki dari buku keberadaan mereka Tungguhnya kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai hanya melalui kesimpukan duniawi semata Awal perjalanan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan yang mencerminkan ujian dalam pencarian nilai-nilai makna Namun sekaligus memasuki wilayah yang mencapai ketidakpastian, kerabuan, atau kebingungan yang menunjuk selama perjalanan ini Adalah bagian integral yang mengajarkan tentang penemuan diri dan pencarian diri yang kebenaran Itulah ketenangan dan meditasi sangat berbeda adalah pengalaman dimana seorang mengeras sepeda berdasarkan kedamaian batik Ketenangan pikiran dan konsentrasi yang mendalam selama perjalanan mereka Ini sering dianggap sebagai bentuk meditasi bergerak Dimana seseorang dapat mencapai tingkat kesadaran yang lebih dalam dan merasa harmoni dengan alam semesta Wow jadi gimana guys sinopsisnya itu bener-bener sangat bagus banget kan Dari buku meditasi boys memaknai tutor semesta ini Jadi gue saranin kalian bisa harus dapetin deh buku ini Supaya pikiran kalian itu jauh lebih tenang dan dapat merubah hidup kalian jauh lebih baik lagi Nah guys jadi gimana buku ini bener-bener sangat bagus banget kan untuk perubahan diri lebih baik lagi Nah buku meditasi boys memaknai tutor semesta ini Buku itu cukup bagus untuk kalian untuk berubah diri karya menjadi lebih baik lagi Jadi kalau kalian ingin dapetin langsung aja deh kalian lihat ke guepedia nih Kalian cari sosial media di guepedia lalu kalian cari aja nih Meditasi boys memaknai tutor semesta Sebuah ontologi karya al-goesi Jadi tunggu apa lagi guys buruan dapetin buku ini Dan ini ya bakal menubah hidup kalian jauh lebih baik lagi Oke gue mimpin Pak Iskomit menurut diri Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya guys See you guys sampai jumpa lagi di review buku selanjutnya Peace Peace